Intro Pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 kini memasuki tahap akhir, ditandai dengan ditetapkannya gubernur dan wakil gubernur terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penetapan pasangan gubernur dan wakil gubernur masa bakti 2017 hingga 2022 digelar di Hotel Santika Bangka, Kepupaten Bangka Tengah, Rabu 15 Maret 2017 melalui rapat pleno terbuka Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Faru Rozi didampingi 4 komisioner lainnya serta Sekretaris KPUD Mas Darsono Hadir dalam rapat pleno tersebut, Perwakilan Forkopimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bawaslu Ombudsman Perwakilan Bangka Belitung Komisi Informasi Daerah, Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah para pimpinan parpol, organisasi perangkat daerah terkait serta ketua dan anggota KPU sebangka belitung Sementara itu, dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur hanya dihadiri oleh Haji Abdul Fattah yang merupakan wakil dari pasangan nomor 4 Pleno memutuskan pasangan nomor urut 4, Erzaldi Rusman Cohan dan Abdul Fattah sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Hal itu tertuang dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 09-HK.03.1-KPT, garis miring 19, garis miring Prof, garis miring 3 Remawi G17 yang ditandatangani oleh masing-masing Komisioner KPUD Dalam surat keputusan disebutkan, pasangan Erzaldi Rusman Cohan dan Abdul Fattah berhasil memperoleh suara sebanyak 213.442 atau 38,94% dari total suara sah Salinan surat keputusan diserahkan kepada Abdul Fattah sebagai pasangan calon terpilih serta kepada bawah selu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sedangkan berita acara surat keputusan KPU tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada DPRD dan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk ditindak tanjuti ke Kementerian Dalam Negeri Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fahru Rozi mengatakan penetapan calon terpilih gubernur dan wakil gubernur berdasarkan mekanisme dan aturan yang ada yakni dengan memperhatikan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang dimulai dari tempat pemungkutan suara atau TPS kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi selain itu juga dengan mengakomodir keberatan dari pasangan calon maupun rekomendasi bawaslu dan panwaslu bahwa rapat pleno rekapitulasi itu sudah berlangsung berjenjang mulai dari rekap di tingkat TPS kemudian dilanjutkan di tingkat kecamatan kemudian di tingkat kabupaten dan terakhir di tingkat provinsi sudah kita laksanakan dan kita sudah berupaya mengakomodir seluruh keberatan kalau sekiranya ada keberatan untuk disampaikan dan termasuk juga kalau misalnya ada rekomendasi dari panwaslu dan provaslu dan jalan sampai ke bawah dalam rangka ini tersebut Alhamdulillah perlaksanaan berjalan dengan lancar, tertib kemudian rakyat sudah menentukan pilihan maka kami sebagai penyelamkara hanya menetapkan saja dalam kesempatan itu pasangan calon terpilih Abdul Fatah memberikan kata sambutannya mantan sekretaris daerah kebupaten Blitung ini mengajak seluruh warga untuk merekatkan kembali persatuan dan kesatuan pasca pemilu kada Bangka Blitung semangat kebersamaan itu dibutuhkan dalam membangun provinsi kepulauan Bangka Blitung yang lebih maju selanjutnya dengan ditetapkan yang kami sebagai calon gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan Bangka Blitung kami ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut pertama bahwa proses politik secara demokratis melalui pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur telah selesai mari kita janji rasa persatuan kesatuan seluruh meserta provinsi kepulauan Bangka Blitung untuk membangun provinsi kepulauan Bangka Blitung yang maju rapat plenum berlangsung tertib dan lancar di bawah penjagaan aparat keamanan dari kepolisian daerah kepulauan Bangka Blitung dan polresta pangkal pinang dari pangkalan baru kebupaten Bangka Tengah Syahrial, Supri, Birohumas dan Protokol melaporkan untuk kuarta Bangka Blitung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!